Halo Sobat Antara, kali ini Close Up Special Edisi Ramadhan. Kita akan membahas hal-hal apa yang harus diperhatikan selama bulan Ramadhan dari sisi kesehatan, khususnya bagi Sobat Antara yang mungkin menderita beberapa keluhan atau penyakit yang memang erat kaitannya ada hubungannya dengan puasa kali ini. Dan di studio kita sudah ada Dr. Brahman Tioh dari dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Abdi Waluyo. Betul, saya dokter spesialis penyakit dalam, saya di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, ini dok, sepertinya ini pertanyaan yang banyak ditunggu sama teman-teman atau Sobat Antara, khususnya kan jurnalis biasanya banyak penyakit lambung khususnya. Iya, benar-benar. Ini dok, sebenarnya puasa itu dilihat dari segi medis untuk hal baiknya untuk organ atau untuk tubuh, apa sih dok, gimana cara pandang puasa ini? Oke, yang pertama adalah proses detoksifikasi. Bisa dibayangkan nggak mas, kalau misalkan kita nih bekerja terus nih kayak ibarat lambung nih, bekerja sampai 24 jam. Kita aja kerja butuh healing-healingan ya. Nah, sama juga kayak lambung. Nah, ketika kita puasa, itu ada yang namanya proses healing di pencernaan. Dalam arti healing itu istirahat. Jadi, tubuh itu dikasih kesempatan buat ngelakuin yang namanya detox, detoxifikasi. Sama lah kayak kita pekerjaan, kerja terus Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu butuh healing-healing supaya detox, supaya nggak ruwet. Itu ibarat kata seperti itu. Sama kayak pencernaan kita. Selain proses detoksifikasi juga, yang namanya puasa itu juga bisa pengaturan gula darah, pengaturan hormon, peningkatkan sensitivitas insulin. Karena kan kebayang, kita sering, Aduh, gue lagi pengen makan manis-manis nih. Gue pengen makan nasi. Apalagi orang Indonesia, kalau nggak makan nasi, belum makan. Nah, itu juga si pankreasnya akan kerja keras tuh untuk menstabilkan si gula darah. Nah, ini waktunya si pankreas buat istirahat, buat healing juga. Jadi, ternyata yang healing tuh nggak cuma kita doang. Organ dalam tubuh kita juga butuh healing. Meskipun itu kalau dalam periode satu bulan, dalam waktu setahun, itu adalah waktu yang ideal sebenarnya. Sangat ideal. Nggak mungkin kan kita disuruh puasa setiap hari. Karena ibarat kata nih, kita kerja dari hari Senin sampai Sabtu, hari Minggunya healing. Sama juga, kita satu tahun kerja terus nih pencernaannya. Satu bulan buat healing. Dan itu cukup ideal. Karena kita bisa mengatur detoksifikasi kita, bisa mengatur gula darah kita, kita bisa meningkatkan sensitivitas insulin kita. Selain itu ya, fungsi-fungsi ibadah sesuai dengan agama lagi. Kalau misalnya puasa itu kan berarti, kalau tadi sempat dokter sebutkan, ada beberapa organ yang healing atau... Healing, istirahat ya. Istirahat. Apa saja dok itu yang istirahat, dan cara kerja ketika sebelum puasa, dan ketika puasa, apa yang berubah dari organ itu? Mas pernah dengar nggak ya namanya autofagy? Jadi itu proses autofagy itu gini, ibarat kata kalau misalnya ada sel-sel yang rusak, sama tubuh itu akan dimakan. Jadi dia ada proses detoksifikasi, melalui proses yang namanya autofagy itu. Jadi proses pencernaan kita, wah kita nggak ada makanan nih, kita harus memakan bahan-bahan yang tersedia di dalam tubuh kita. Bahan bekal-bekal di dalam tubuh kita. Itu dia sel-sel yang rusak mulai dimakanin. Nah itu yang namanya proses detoksifikasi. Selain itu juga ada yang namanya proses sensitivitas insulin, meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi ketika kita nggak makan, Gula darah berarti ya? Ya, ini dalam arti gula darah. Gula darah kita akan lebih stabil, dan pankreas kita tentunya akan lebih sensitif terhadap yang namanya gula. Kalau misalnya puasa itu kan berarti kita istilahnya menahan makannya itu dari waktu yang cukup lama daripada biasanya. Apakah memang se-efektif itu dok, tubuh itu untuk tidak makan dalam waktu lama, sampai dari sahur sampai buka itu, akhirnya dia bisa istirahatnya. Bisa, ya. Itu efektif sekali sih. Bahkan kadang-kadang beberapa kayak, ini kita nggak bicara tentang keyakinan ya. Betul, kita medis ini. Nah, kita bicara medis ya. Bahkan ada yang studi itu mengatakan namanya, pernah denger nggak? Intermittent fasting. Nah, yang lagi kekinian. Baru kemarin saya ngobrol tuh. Yang lagi kekinian itu kan intermittent fasting. Gue pengen diet, gue pengen nurunin berat badan pakai intermittent fasting. Mungkin teman-teman juga sering itu denger intermittent fasting. Nah, itu ternyata intermittent fasting selain nurunin berat badan, itu ada studinya dia menurunkan kolesterol. Bisa menurunkan profil lemak kita. Profil lemak itu kita bicara profil lemak, kita bicara secara luas. Kolesterol, triglycerid, LDL, atau low density lipid. Banyak lah, luas lah. Nah, itu kita bisa menstabilkan kolesterol itu juga. Nah, dengan intermittent fasting, atau kita kalau misalkan ini kebetulan di bulan puasa, jadi namanya puasa Ramadan, nah, ini kita bisa menstabilkan. Kayaknya riset from zero, ibarat kata tuh seperti itu. Tubuh kita akan meriset semuanya, akan mendetoksifikasi, akan membuang apa-apa sel-sel yang memang sudah tidak digunakan. Karena bayangkan, kalau misalkan tubuh pengen ngebuang, tapi kita ngemasukin barang lagi, ngemasukin makanan lagi. Jadi, tubuhnya kan gak akan ada istirahat, gak akan sempat detoksifikasi. Seperti itu, Mas. Nah, ini saya penasaran, sebenarnya apa yang disebut detoks, dok? Ketika, tadi kan makanan masuk terus, makanan masuk, konsumsi apapun itu bisa masuk. Betul, betul. Sebenarnya apa saja yang dianggap detoks oleh tubuh ini, ketika ternyata puasa itu bisa menurunkan tingkat detoks itu? Sebenarnya detoksifikasi itu adalah definisi, ketika membuang zat-zat yang sudah tidak dipakai lagi. Sebenarnya kalau proses medisnya itu namanya autofagy. Nah, cuman kan kalau orang-orang seringnya dengarnya, detoks, detoks, dikit-dikit detoks, gitu. Nah, proses medis itu juga ada, namanya autofagy, proses autofagy. Jadi, dia memakan sel-sel yang memang sudah tidak terpakai, itu bisa kita sebut sebagai dengan detoks. Karena gini, sebenarnya kalau kita bicara dengan konsep tentang detoks, detoks itu luas. Kita buang air besar, buang air kecil itu sebenarnya sudah masuknya ke detoks. Kan kita membuang zat-zat yang sudah tidak dipakai lagi. Tapi sampai hingga ke sel-sel itu, itu yang disebut dengan proses yang namanya autofagy. memakan sel-sel yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, itu ada di dalam ketika kita lagi berpuasa. Nah, selain detoks, salah satunya logikanya ketika tidak makan dan sebagainya, pasti ada hubungannya juga dengan berat badan. Ya, betul. Apakah puasa ini juga bisa berpengaruh menurunkan berat badan? Karena umumnya, orang-orang kalau puasa itu bukannya turun. Tapi katanya, kok malah naik? Sebenarnya apa konsep yang baik dilakukan itu akhirnya menghasilkan hasil yang baik? Atau, mana yang salah nih? Kok aku puasa sebulan tidak makan rutin, tapi kok malah naik? Nah, kenapa berat badan bisa naik? Yang pasti karena kita ada yang namanya konsep balas dendam. Nah, lapar mata. Itu yang salah. Konsep balas dendam atau konsep lapar mata. Nah, jadi gini, konsep lapar mata itu, aduh, gue puasa kelamaan nih. Gue harus makan yang manis-manis, gue harus makan yang santan, apalagi makan yang santan-santan. Itu high calorie. Terus makan goreng-gorengan, tempe manduan buka puasa enak banget kan pakai teman manis. Itu luar biasa enaknya kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang diet atau menurunkan berat badan, ada yang namanya proses konsep input dan output. Oke. Gitu. Nah, ketika kita mau menurunkan berat badan, tentunya outputnya harus lebih besar daripada inputnya. Itu jadi hati-hati. Jadi ketika teman-teman nih mau buka puasa, itu benar-benar harus sangat diperhatikan, apa yang teman-teman masukkan ke dalam tubuh. Gitu. Kalau bisa guladarnya dibikin stabil dulu. Gimana sih caranya? Makan juga jangan yang terlalu manis-manis. Yang sederhana aja. Kayak boleh kita makan kurma, minum teh manis, boleh sedikit. Jangan terlalu makan terlalu banyak. Kenapa? Tubuh juga akan kaget. Sehingga yang ada apa? Tubuh kita jadi lemes. Jadi capek. Jadi ngantukan. Karena guladarnya naiknya terlalu drastis. Nah, kalau gula atau kan kalau ada istilah, berbukalah dengan yang manis ya. Ya, benar. Itu memang benar ya? Benar. Nah, terus kemudian yang dianjurkan istilahnya, yang alami, atau yang memang baiknya dikonsumsi, agar berat badan, kemudian kadar guladara di tubuh juga tetap baik. Itu apa dong? Kita bisa makan buah atau kurma. Biasanya kalau misalkan teman-teman yang muslim, biasanya suka disunahkan ya, untuk berbukalah dengan buah kurma. Nah, itu boleh kita makan kurma, terus minum air putih. Nah, nanti biasanya sholat dulu, tarawai dulu. Nah, pulang sholat, itu baru kita makan yang agak besar. Mungkin bisa makan nasi. Nah, itu boleh. Tapi gini, ini pada konsep orang umum ya, tapi bukan untuk konsep orang menurunkan berat badan. Kalau konsep menurunkan berat badan, ada lagi nih caranya nih. Apa itu dong? Misalkan porsi nasinya, atau berasnya mungkin diganti. Misalkan jadi beras yang indeks glikemiknya rendah. Contohnya kayak beras merah, atau mungkin beras-beras yang indeks glikemiknya emang aman untuk tubuh, untuk yang emang pingin diet. Itu bisa beras merah atau beras hitam, lalu bisa perbanyak seratnya. Terus makanan juga yang non lemak. Nah, jangan lupa, bukan berarti kita puasa gak olahraga. Nah, itu, ah gue puasa, gue gak usah olahraga. Gue libur dulu, kan gue lagi puasa. Takut lemes ya? Takut lemes. Padahal sebenarnya? Padahal sebenarnya olahraga itu tetap harus kayak, bisa, olahraga kapan aja sih? Kadang-kadang teman, kapan nih gue harus olahraga? Nih, biasanya saya menganjurkan tiga waktu. Yang pertama, biasanya, sehabis sahur, biasanya kalau orang memangnya, memang orangnya kuat, yaudah gak apa-apa sehabis sahur. Lalu yang kedua adalah, satu jam sebelum berbuka. Yang ketiga adalah setelah berbuka. Kalau pengen safe, aduh gue gak pengen lapar, yaudah itu abis berbuka aja. Misalkan kita bukanya, pakai kurma, minum teh, abis itu langsung olahraga dulu. Nah, ini dok, ada kaitannya bahwa, sahur itu kalau yang bagus, jangan terlalu dini, maksudnya, agak mepet-mepet. Agak mepet. Terus kemudian kalau buka, disegerakan. Disegerakan. Apa kaitannya dengan helmetis? Gini, sahur itu agak mepet-mepet, supaya tubuh kita tuh punya persediaan hidrasi. Oh, ada cadangannya ya? Ada cadangannya nih, makannya juga ada cadangannya, jadi jangan kebakar duluan, kalau gak kita lemes mas. Betul. Nah, kenapa berbuka itu harus disegerakan? Supaya, indeks gula di dalam tubuh kita, stabil, segera terganti. Oke. Ini dok, kita akan lebih dalam ketika, sebenarnya puasa ini kan, ada beberapa teman-teman, yang memiliki penyakit, atau istilahnya, ya, gangguan lah, gangguan, untuk membuat puasa itu, kadang gak maksimal. Dengan kata lain, salah satunya ada GERD, kemudian ada penyakit lambung, atau bahkan sampai diabetes. Nah, siapa saja dok, yang harus waspada, ketika puasa ini, jangan berlebihan puasanya, atau seperti apa, agar gangguan-gangguan itu tadi, bisa dihindari, tapi ibadah tetap lancar. Lancar puasanya. Kalau kita bicara GERD, sama diabetes, ini caranya beda banget nih mas. Oke. Nah, kalau kita bicara GERD dulu ya. GERD itu apa sih? GERD itu adalah gastroesophagus, reflux disease, jadi antara esophagus, sama lambung, kita tuh udah punya pintunya, pintu ajaibnya. kalau GERD itu, dia pintunya tuh udah longgar, jadi makanan itu, asam lambung itu, naik ke kerongkongan. Sementara kerongkongan itu, tidak diciptakan, untuk terkena asam lambung. Yang terjadi adalah iritasi. Itu terjadi pada pasien GERD. Lalu apa sih? Nah, kalau pada pasien GERD itu, sebaiknya pas makan itu, hindari berbuka dengan kopi. Kadang-kadang orang-orang, anak-anak kekinian, gue kalau belum ngopi, gue belum bangun. Waduh, yang espresso lagi. Espresso, ya, espresso, apa, latte, macem-macem. Gue kalau belum kopi, gue belum bangun. Makan pedas. Itu kan dia yang merangsang-merangsang, asam lambung itu tidak boleh. Dan makan terlalu kenyang. Lalu yang terakhir adalah, makan abis itu tidur. Oh, gak boleh ya? Gak boleh, kenapa? Karena gini, begitu kita posisi tiduran, itu antara lambung dengan esofagus, itu kan posisinya sejajar. Sehingga klepnya ini, dia akan makin lemah. Karena makanan akan naik ke atas esofagus. Tapi kalau kita posisi duduk begini, makanan akan sesuai dengan gravitasi kan? Dia akan ke bawah. Jadi klepnya itu tetap aman. Beda kalau makannya, kenapa kalau habis buka puasa, pada pasien-pasien GERD, atau jangan habis buka puasa aja deh, ini gak usah, kita gak usah bicara bulan Ramadan. Habis makan, itu pantang banget untuk tidur. Habis makan? Termasuk saur ya? Setelah saur ya? Termasuk saur. Dan gak boleh rebahan, kayak makan ngemil sambil rebahan, itu tuh gak boleh. Jadi kalau habisnya posisinya duduk. Itu kita bicara dengan orang GERD. Dan pasien-pasien dengan GERD, itu dia harus small frequent feeding. Jadi makannya dikit-dikit, tapi sering. Oke. Jadi biar asam lambungnya tuh stabil. Ini kita bicara GERD, satu-satu nih. Belum diabetes nih. Terus, jenis makanannya. Kita gak boleh makan yang tepung-tepung, makan roti, terus... Tepung bukan berarti kandum ya? Ya, ini tepung terigu. Tepung terigu, ya. Ya, maksudnya yang ada pengembang-pengembangnya, itu tuh gak boleh. Ada ragi-raginya, itu kalau bisa jangan. Susu, itu juga jangan. Pada pasien-pasien GERD, itu gak bisa. Itu pada, udah gitu yang paling penting adalah porsinya. Porsinya juga jangan langsung balas dendam. Buka puasa dikit-dikit dulu, gitu. Sedikit-sedikit, tapi sering. Ya, jangan langsung duren sama kopi, gitu ya. Orang gak GERD aja jepret. Itu jepret itu. Nah, ini kita masih bicara GERD ya, belum sampai diabetes. Apakah benar, kalau puasa itu justru metode baik untuk para penderita GERD itu untuk menjadi lebih sehat? Ya, benar. Logikanya dimana dok? Logikanya adalah, karena dengan GERD itu, dengan puasa itu, kita bisa mengendalikan jumlah makan, jumlah porsi makan, yang kita makan. Gitu. Yang tadi saya bilang, makannya mungkin dikit-dikit, jadi ada rasa lebih cepat kenyang. Oke. Gitu. Dan, bagaimana cara mengaturkan, kalau tadi dokter normalnya kan, bisa mengatur nafsu makannya ya, orang GERD ya. Bagaimana mengaturnya ketika kita memang puasa dibatasi, hanya untuk ketika, makannya bolehnya sahur saja, sama buka saja. Sedangkan, GERD ini, justru bagus nih, kalau untuk berpuasa. Nah, lalu apa konsumsi yang bagus, untuk kita konsumsi ketika, sahur bagi teman-teman penerita GERD, dan apa untuk buka ketika? Nah, sebenarnya gini, GERD itu kan, suatu penyakit ya, dan tentunya harus diobati. Betul. Nah, pastinya biasanya saya akan memberikan obat, untuk obat pelapis lambung, itu saat sebelum berbuka, dan sebelum saat sahur, sebelum makan sahur. Nah, saat itu juga, kita bisa berikan obat lambung yang kapsul. Nah, sehingga ketika dia menjalankan puasa, ibadahnya juga aman, tidak ada rasa nyeri, tidak ada kualitas, ibaratnya itu kualitas puasanya juga baik. Oke. Gitu. Itu sih sebenarnya, dan makannya juga sedikit-sedikit, karena ketika, kita berpuasa, tentunya, lambung itu kan elastis ya mas ya. Iya. Iya kan. Ketika kita puasa, lambung pasti juga akan ngecilan. Kecil. Ya, otomatis makan kita yang kita atur, juga gak sebanyak kayak biasanya. Bener gak? Iya. Ya, makanya kadang-kadang, kalau misalkan orang lagi puasa, saat berbuka puasa, makanya gak terlalu banyak, biasanya. Iya, dan jadi cepat kenyang. Iya betul. Nah, kayak gitu, karena lambungnya kita tuh elastis, jadi dia akan mengecil, gitu. Dengan berpuasa, orang-orang yang dengan ger tadi, dia akan terbiasa dengan makan jumlah kecil. Oke. Ya, tadi kan saya udah bilang, kalau misalkan orang ger itu lebih baik makannya dikit-dikit, tapi sering. Nah, seperti itu. Jadi, yang kita atur tuh pola makannya. Jadi, pola makannya akan teratasi, teratur. Oke. Lalu, bagaimana untuk penderita diabetes dok? Nah, penderita diabetes itu ada tiga. Diabetes mellitus yang terkontrol dengan diet, diabetes yang terkontrol dengan OAD atau obat anti diabetes, dan diabetes yang terkontrol dengan insulin. Nah, pengaturannya ini adalah terutama yang dengan obat diabetes, obat kencing manis. Nah, itu harus diatur. Dia, oh ya, sebelumnya tuh diabetes tuh ada dua. Diabetes tipe satu dan tipe dua. Tipe dua. itu dia sangat membutuhkan insulin, dan dia agak sedikit teriskan untuk berpuasa. Nah, kita bicara dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia tuh diabetes tipe dua, yang memang karena metabolik, karena makanan, karena turunan. Nah, itu ada pengaturan obat-obat tertentu tuh, Mas. gitu, misalkan yang harusnya sehari tiga kali minum obat, mungkin ini kayak ada golongan obat yang satu kapsul setelah saat sahur, dan dua kapsul saat berbuka. Atau dosisnya dikurangin, itu pun juga ada. Jadi, kita kembali lagi ke regimen obat yang kita pakai, regimen obat yang kita anjurkan. Nah, itu harus diatur kembali. Oke. Nah, kalau untuk diabetes yang sudah agak parah, gitu dok, dalam arti, dia takut pengen puasa. Apakah memungkinkan? Gula darah ini dalam arti tidak terkontrol ya. Iya. Nah, bisa, bisa, bisa memungkinkan untuk puasa. Asalkan, dia tidak ada komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes itu apa sih? Misalkan, ada gangguan ginja, ada gangguan jantung, terus misalkan dia ada retinopati, atau gangguan pembuluh, misalkan struk, pembuluh darah, saraf, itu kan retinopati, yang dia matanya gak bisa melihat. Nah, itu juga harus hati-hati. Apakah ini berarti, bagi para penelitian diabetes, apakah dianjurkan konsultasi dulu sebelum, betul, ingin melaksanakan puasa Ramadan? Nah, biasanya teman-teman yang punya diabetes itu, saya sangat menganjurkan untuk konsultasi dulu ke dokter penyakit dalam teman-teman. Karena ada yang namanya pengaturan obat. Jadi, teman-teman tuh obatnya pasti akan direview kembali. Teman-teman bilang, dok, saya mau berpuasa. Pastinya nanti dokternya akan, menyarankan untuk, oh, obat ini perlu diganti, atau diturunkan dosisnya, atau diatur kembali cara minumnya. Misalkan, ada yang diminum satu kapsul saat sahur, atau mungkin dua kapsul, atau dipindahkan semua saat berbuka. Itu harus diatur kembali. Nanti setelah selesai berpuasa, teman-teman kembali ke dokter teman-teman lagi, untuk pengaturan kembali. Kenapa? Karena risiko hipoglikemi saat puasa, pada pasien-pasien diabetes mellitus, itu sangat berat. Sangat tinggi. Dan penyakitnya agak cukup bahaya. Lalu, apakah treatment lain bisa membantu dok? Misalnya, diimbangi, misalnya ini bagi penerita diabetes ya, diimbangi dengan olahraga. Nah, olahraga apa yang sesuai untuk teman-teman diabetes ini, agar, ya, dia tetap bugar selama puasa. Benar. Sebenarnya kalau misalkan untuk jenis olahraganya, itu dikembalikan ke teman-teman. Ada yang teman-teman, emang biasanya dia olahraga kardio. Kardio itu misalkan seperti lari, main sepeda, atau olahraga weight training. Yang bakar lemak lah ya. Iya, yang olahraga weight training. Yang memang dia, misalkan, angkat beban, gitu ya. Nah, itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Tapi ya, memang dengan olahraga itu, bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Makanya olahraga itu sangat dihancurkan, bagi teman-teman yang memang memiliki diabetes mellitus. Oke. Nah, sekarang kita pengen denger nih dok, bagaimana tips-tips sehat ketika puasa. Kan, banyak orang beranggapan, atau sebat antara nih, melihat bahwa, biar kuat menjalani puasa seharian, dia kadang sahurnya banyak. Nah, ini apakah pola yang benar, atau justru salah nih, ketika kita menyimpan atau makan terlalu banyak, itu justru membuat lemes. Iya. Sebenarnya gini, ketika kita makan banyak saat sahur, makanya saya bilang, saat puasa di bulan Ramadan ini, jangan dijadikan ajang untuk balas dendam. Saya selalu berkali-kali bilang ke pasien saya, kayak gitu. Jadi ketika puasa, ketika sahur, makanlah secukupnya. Apalagi habis makan banyak saat sahur, terus tidur. Wah, udah deh itu lambungnya udah, aduh, udah penuh, udah apa sih, klepnya udah kemana-mana, udah gak ngerti lagi. Nah, jadi sebaiknya, sehabis sahur, itu kalau bisa bangun aktivitas aja, olahraga ringan boleh. Gitu, dan makan juga jangan terlalu banyak. Gitu, makannya secukupnya aja. Karena justru kalau makannya terlalu banyak, gula darah kita juga akan terjadi pelonjakan. Yang terjadi apa? Lemes, seharian, perut sakit, gak enak, rasanya begah, itu sangat gak nyaman. Begitupun juga ketika teman-teman saat mau buka puasa, makannya dikit dulu aja. Ya, makan sedikit dulu, aktivitas, biar gula darahnya tuh gak terlalu spike gitu. Spike tuh naiknya terlalu tinggi gitu. Terus, aktivitas, baru jam 7, jam setengah 8, baru makan lagi. Gitu, seperti itu. Kan, kalau misalnya ini dok, puasa itu kan biasanya malam kita, pengen ibadah, lebih, atau memang bisa jadi waktu istirahat, waktu tidurnya itu berkurang daripada biasanya. Betul. Sedangkan abis itu harus sahur. Setelah itu, dianjurkan tidak tidur lagi. Apakah itu bisa menyebabkan istilahnya gangguan ketika kurang istirahat atau tidak? Bisa, kita bisa antisipasi dengan tidur siang. Ya, maksudnya tidur siang bangsanya 15 menit, 20 menit itu sangat baik. Mikroslip itu ya? Iya, bukan mikroslip, kalau mikroslip itu ketika lagi nyetir, itu bahaya. Bahaya. Iya, ini tidur istirahat, tidur siang aja, kayak 15 menit, 20 menit itu udah cukup kok untuk mengembalikan kondisi tubuh ke semula. Gitu. Nah ini dok, ini selain olahraga, kemudian banyak orang yang selain niat ibadah untuk puasa, ada yang memang sengaja tadi sudah kita bahas salah satunya untuk diet. Diet, ya. Nah, konsumsi seperti apa dok yang bagus ketika kita berpuasa, tapi juga sekaligus bisa menurunkan atau bukan menurunkan deh, tapi menyeimbangkan berat badan. Oke. Ini, jadi ketika kita berbukanya, jadi gini, kalau kita bicara tentang konsep menurunkan berat badan itu ada yang namanya konsep input dan output. Jadi, di mana outputnya itu harus lebih besar dibandingkan inputnya. Oke. Nah, supaya kita jadi rasanya lebih cepat kenyang, kita berbanyak serat. Gitu, jadi saat berbuka lebih banyak seratnya. Apa aja dok seratnya itu? Misalkan sayur-sayuran, lalu juga makan daging tanpa lemak, misalkan kayak dada ayam, atau misalkan kalau daging sapi mungkin di bagian yang kayak tanpa lemaknya, atau mungkin bisa makan ikan, lalu untuk berasnya kita bisa ganti dengan setengah porsi dengan beras merah atau beras hitam, seperti itu sih. Jadi memang kita bisa menurunkan berat badan, sekaligus kita bisa mengembalikan pola makan kita yang memang sehat. Oke, kalau bagaimana untuk sahur, mungkin dok konsumsi yang baik, untuk orang yang niatnya puasa sekaligus pengen menyimbangkan berat badan nih. Nah, untuk konsumsi sahurnya pun, itu juga kalau bisa karbohidrat yang memang karbohidratnya lama dicerna. Contohnya seperti oat atau gandum, atau jenis kacang-kacangan, gitu ya, atau mungkin kalau lebih simpelnya lah, sekarang kan banyaknya kayak gandum-gandum bubur, apa, yang instan ya, yang instan-instan gitu kan, ada gandum yang tinggal diseduh pakai air panas gitu kan, langsung jadi kayak bubur oat gitu kan, nah itu juga bisa, karena dia kenyang, memberikan rasa kenyang lebih lama. Bisa dicambur saya buah ya, mungkin menjadi smoothies atau apa. Nah ini dok, untuk anak-anak nih, mungkin bagi sobat antara yang di rumah, sudah punya anak, pengen melatih anaknya untuk puasa. Idealnya, usia berapa dok, untuk anak-anak mulai berpuasa ini dibolehkan, dan metode seperti apa yang baik, agar mereka tetap, kebutuhan gizinya, juga tetap masih tercukupi. Nah ini kalau, untuk pertanyaan tentang anak-anak ini, mungkin, kita lihat dulu nih, anaknya ini punya bakat penyakit atau enggak? Oh iya betul. Nah itu, biasanya nanti dikonsultasikan ke dokter spesialis anak sebelumnya. Kita anggap yang normal deh, yang sehat. Nah misalkan, untuk yang sehat, ya sebenarnya, dari kecil itu udah bisa sih, harusnya udah bisa. Kecil itu usia berapa? Misalkan, kayak usia 8 tahun, 9 tahun itu juga udah mulai bisa dilatih gitu, kayak misalkan ya, puasanya setengah hari dulu, kan kalau dulu zaman kita kecil kan, kayak puasanya setengah hari dulu, ada yang setengah hari dulu, ada yang setengah hari dulu. Nah itu tergantung lagi dari, cara orang tuanya masing-masing, mau ngelatihnya gimana, atau mau ngelatih langsung satu hari full, itu juga silahkan. Kemudian konsumsi apa aja yang baik dikonsumsi anak nih, kan kadang masih masa pertumbuhan tuh, butuh banyak asupan, khususnya protein mungkin. Nah kalau anak-anak mungkin boleh minum susu, boleh, atau misalkan makan-makan protein, boleh, daging-dagingan boleh, makan kayak pada umumnya aja. Gitu. Yang jelas, jangan yang terlalu manis. Karena kalau dikasih makan yang manis, itu biasanya adiktif. Jadi ini ya, banyak aktifnya. Bukan, adiktif itu jadi kayak, nagih. Nagih. Nagih, oh iya. Kirain aktifnya, jadi beraktif gitu. Nah ini terakhir dok, apa yang bisa dokter sampaikan, untuk kepada sobat antara ini, yang dia pengen, tetap terlihat bukar, tetap segar selama puasa, dan juga, kerjanya juga tetap produktif, sehingga tidak menjadi alasan ketika, aduh lagi puasa lemes nih, kemudian produktivitas jadi turun, itu kan jadi harusnya mitos ya itu ya. Benar, benar, benar. Apa yang bisa disampaikan ke sobat antara ini dok? Yang pertama sobat antara itu, jangan lupa olahraga. Bukan berarti, puasa itu menghalangi kita dari olahraga. Yang kedua, ini puasa, bukan balas dendam. Jadi kalau bisa, makannya secukupnya. Jadi bahkan, small frequent feeding, dikit-dikit, tapi sering. Misalkan, sehabis berbuka puasa, makanya sedikit-sedikit, tapi nanti jam 8, mau makan lagi, silahkan, jangan langsung banyak. Yang ketiga, jangan lupa aktivitas. Bukan berarti kita puasa, jadi lemes-lemesan. Enggak. Nah, itu sobat antara. Tadi ternyata, kalau kita lemes itu, selama ini yang saya lakukan di tempat kerja, acting sebenarnya. Acting, benar. Hanya minta perhatian. Hanya minta perhatian, minta keringanan. Baik, Dr. Bram, terima kasih sudah mampir di studio antara. Mudah-mudahan bisa memberi informasi yang menarik dan bagus. Untuk teman-teman yang sedang. Satu lagi, kalau misalkan punya riwayat kencing manis, atau diabetes, atau punya GERD, sebagian konsultasikan dulu, kira-kira ada perlu perubahan gak nih, cara minum obatnya, bagaimana? Itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Jangan langsung, oh, karena saya puasa, minum obatnya bisa kapan aja, bisa buka, atau bisa sahur, bebas kapan aja, terus langsung ibaratnya puasa. Nah, itu hati-hati. Jadi, ketika misalkan sobat-sobat, udah kayak ada lemes, pusing, pandangan kunang-kunang, atau gelap, sebaiknya, kalau bisa dibatalkan aja puasanya. Gitu, karena jangan-jangan, teman-teman hipoglikemi, atau gula darahnya rendah, nah itu jauh lebih berbahaya. Gula darahnya, ternyata kalau rendah itu, efeknya salah satunya itu tadi dok. Iya, kunang-kunang, pandangan gelap, jadi, harus pikirkan, keselamatannya teman-teman juga. Iya, saya kemarin juga sempat gitu dok, kunang-kunang, terus kurang, ternyata bukan darah rendah dok, tapi dana rendah. Dana rendah. Baik, terima kasih dok, sudah mampir di Seriantara, dan demikian, Sobat Antara, obrolan kita dengan, dokter Bram Mantio Dwi Putra, salah satu dokter spesialis penyakit dalam, di rumah sakit, Abdi Waloyo. Dan juga, buat teman-teman di rumah, jangan lupa, saksikan podcast antara selanjutnya, di antaranyus.com, dan juga di, Youtube Antara TV Indonesia, khusus buat pendengar audionya, bisa disimak di, Noise Podcast Antara, dan Spotify Podcast Antara, tetap simak berita dari sumbernya, antaranyus. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax